Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Witan Sulaiman tampaknya mulai nyaman menjalani hari-hari bersama tim barunya Legia Gedans. Tak lama usai menjalani debut api, sang pemain kini unjuk gigi di ranah tenis meja alias pingpong. Witan melakoni debut bersama Legia ketika ia baru saja diresmikan sebagai pemain anyar tim tiga hari sebelumnya atau pada 1 September. Witan turun di laga uji coba melawan Jezio Rakilawa. Ia bermain dari bangku cadangan pada menit ke-73. Laga itu sendiri berkesudahan 3-0 untuk kemenangan Legia. Pihak tim mengaku cukup puas dengan penampilan Witan. Legia Gedans mengaku Witan membawa dampak positif di pertandingan tersebut. Dalam pertemuan melawan Jezio Rakilawa kemarin, dua pemain melakukan debut mereka di tim utama. Witan Sulaiman dan Milos Zepanski membawa banyak kualitas ke dalam permainan. Tulis pernyataan Legia di akun Twitternya. Nah, gelandang 19 tahun itu, kini diketahui mulai menjalani hari-hari yang mengasihkan di Legia. Dalam unggahan Instagram tim, pada Senin 6 September malam waktu Indonesia Barat, terlihat Witan tengah bermain pingpong bersama ofisial tim. Dalam permainan itu, Witan terlihat mengenakan pakaian casual dengan jaket dan celana pendek. Ia juga santai mengenakan alas kaki sneakers. Witan juga tampak lihai memukul bola dengan bet tenis meja. Malah, sang lawan yang dibuat kewalahan hingga dua kali gagal memukul bola ke arah bertahan Witan. Nah, akan kawitan dapat bersinar di Legia? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!